Halo sobat, selamat datang kembali di channel youtube Timon Adiso. Selamat buat para peserta prakerja yang sudah loros gelombang 46. Pada konten sebelumnya, saya sudah membuatkan tutorial gimana sih caranya membeli kelas prakerja di sekilai akademi dan kita bisa mendapatkan bonus uang sebesar 100 ribu rupiah. Pada konten kali ini, kita akan membahas tentang sisa saldo prakerja. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan kembali atau menghabiskan sisa saldo prakerja tersebut. Yang pertama, sisa saldo prakerja itu ada batas pemakaiannya teman sekalian, bisa hangus jika tidak digunakan kembali. Yang kedua, penerima manfaat bisa menambah skill atau kemampuan jika membeli kelas prakerja untuk pelatihannya. Yang ketiga, ada berbagai macam bonus berupa uang tunai dan lain-lain jika teman sekalian menggunakan kembali atau menghabiskan sisa saldo prakerja tersebut. Untuk bonus penunjang karir teman sekalian, disini teman-teman klik aja di bagian bannernya ya. Ini bonus penunjang karir periode 7, kita klik disini. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Disini bonus penunjang karir. Dapatkan bonus sebesar 100 ribu hanya dengan menyelesaikan kelas yang dibeli di Skill Academy. Dan mengisi formulir keikutsertaan program Care Mentoring ditambah dengan yaitu 50 ribu untuk setiap pembelian selanjutnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalian teman-teman yaitu dengan cara membeli satu kelas prakerja di Skill Academy dengan nilai harga 500 ribu ya. Pokoknya periode 2 September sampai dengan 14 Oktober 2020. Satu dengan harga 500 ribu. Teman-teman sudah bisa mendapatkan bonusnya. Atau dengan cara lain yaitu beli dua kelas yang penting totalnya adalah 500 ribu teman-teman. Semuanya teman-teman pertama membeli dengan harga 300, yang kedua 200, yang penting totalnya 500 ribu lebih. Caranya teman-teman sekalian yaitu dengan cara isi formulir pendaftaran Care Mentoring. Ini ada linknya ya, link berikut ini. Nah untuk pengisiannya teman-teman sekalian disini silahkan masukkan nama lengkap teman-teman sekalian. Disini masukkan nomor handphonenya, disini masukkan emailnya. Disini berapa kelas yang teman-teman sekalian pernah ikuti di Skill Academy. Nah jawab satu persatu ya sampai dengan selesai disini. Teman-teman mau dapat bonus itu dalam bentuk apa? E-wallet, bank transfer, pulsa, dan lain-lain. Scroll lagi ke bawah nanti kalau sudah dijawab semua. Kita tinggal klik kirim. Nah setelah mengisi pendaftaran Care Mentoring, teman-teman sekalian tinggal scroll lagi ke bawah. Disini penjelasannya sama ya, penjelasannya sama dengan yang di atas. Nah disini poin keempat, teman-teman sekalian dapatkan tambahan bonus sebesar 50 ribu setiap pembelian dan penyelesaian kelas selanjutnya. Setelah memenuhi syarat bonus penunjang karya. Jadi buat teman-teman sekalian itu setelah dapat 100 ribu, teman-teman sekalian bisa mendapatkan 50 ribu. Nih teman-teman sekalian, pembelian dan penyelesaian kelas. Teman-teman bisa pelajari ya. Disini 100 ribu, habis itu dapat 50 ribu, teman-teman sekalian kalau tambahan bonus ya. Ini tambahan bonus dari penunjang karir. Berikutnya lagi, pastikan kamu telah mengisi nomor HP yang terdaftar di skill akami dan terverifikasi melalui OTP. Masih aktif, tidak tipe, bukan merupakan nomor tipe pasca bayar, teman-teman sekalian. Teman-teman scroll lagi ke bawah. Disini syarat dan ketentuannya sama seperti yang di atas. Nanti kalau sudah dibaca, sudah yakin, teman-teman sekalian tinggal ikuti sekarang. Oke teman-teman, untuk membeli kelas prakerja di skill akami, silahkan teman-teman masuk ke Google. Ketikan kata kunci skill akami seperti ini, teman-teman akan menemukan situsnya. Kita klik di sini ya, skillakademi.com. Nah maka akan tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tahap pertama, teman-teman sekalian harus melakukan register terlebih dahulu. Dengan cara klik di pojok kanan bawah di sini teman-teman sekalian. Nah di sini teman-teman sekalian, di sini klik bagian akun saya. Nah teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah melakukan pendaftaran, kita tinggal masukkan email, kata Sandi, kita login. Tapi kalau teman-teman belum pernah melakukan pendaftaran, kita klik daftar di sini. Silahkan teman-teman masukkan nama, alamat email, konfirmasi email, nomor handphone, kata Sandi, dan ulangi kata Sandi. Habis itu conteng di bagian sini baru kita klik daftar. Jika sudah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini ada nama kita, email kita, dan nomor handphone kita. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan pembelian kelas prakerja di skill akami. Dengan cara seperti ini teman-teman. Teman-teman pada saat membuka pertama kali di sini ada yang namanya kelas populer prakerja. Saya merekomendasikan teman-teman yaitu membeli kelas populer prakerja di sini. Karena apa? Di sini kita bisa mendapatkan bonus uang sebesar 100 ribu rupiah. Dengan cara teman-teman membeli satu kelas dengan harga 500 ribu. Teman-teman sudah bisa mendapatkan bonus uang 100 ribu rupiah dengan cara menyelesaikan kelas tersebut. Yang kedua, teman-teman juga bisa membeli dua kelas dengan total yang penting 500 ribu. Sumpahnya yang pertama 300, yang kedua 200, yang penting totalnya 500 ribu rupiah. Nah di sini teman-teman sekalian di kelas populer ini ada batas limit pembeliannya ya. Kalau teman-teman sekalian tidak bisa membeli kelas populer di sini, teman-teman scroll aja ke bawah. Di sini banyak sekali kelas-kelas lainnya yang teman-teman bisa beli. Salah satu contoh teman-teman sekalian kita akan melakukan pembelian kelas prakerja yaitu belajar bahasa Jepang dengan harga 325 ribu. Kita klik ambil kelas di sini teman-teman. Nah di sini kita scroll lagi ke bawah teman-teman sekalian. Kita akan membeli kelas prakerja menggunakan kartu prakerja. Kita klik di sini. Dan kita akan membelinya menggunakan akun Bukalapak. Kita klik di sini Bukalapak teman-teman. Nah setelah tampilannya seperti ini, kita scroll lagi ke bawah. Kita klik di sini. Kita conteng di sini. Kita klik lanjut. Nah teman-teman sekalian kalau sudah punya akun Bukalapak silakan masukkan nomor handphonenya. Kita klik login. Tapi kalau teman-teman sekalian belum punya akun Bukalapak silakan klik di sini bagian daftar. Silakan masukkan nomor handphone teman-teman sekalian baru kita klik daftar. Setelah melakukan pembelian kelas prakerja di Skill Academy, tab selanjutnya adalah kita melakukan penyelesaian kelas tersebut. Dengan cara di sini teman-teman sekalian klik di bagian kelas saya. Nah tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini biasanya habis kita membeli kelas prakerja itu ada tampilan seperti ini. Wajib sampai dengan 100% ya teman-teman kita selesaikan. Contohnya ini kita klik lanjut di sini ya. Ini sebagai contoh saja. Nah di sini teman-teman sekalian wajib sampai dengan conteng hijau semua ya. Teman-teman buka satu persatu. Baik video, PDF, midtest semuanya dibuka satu persatu. Pokoknya scroll ke bawah. Nah di sini sampai dengan rangkuman, exam, dan berikan rating dan komentar. Nanti kalau sudah selesai sampai dengan 100%. Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Di sini kita tinggal menunggu daftar sertifikatnya muncul di dashboard Skill Academy. Ataupun di dashboard prakerjanya. Nah terakhir teman-teman juga bisa menukarkan kode voucher. Dengan cara klik di sini tukarkan kode voucher. Nah di sini teman-teman masukkan kode vouchernya. Kita klik tukarkan. Oke sobatku itu saja tutorial saya hari ini. Gimana caranya menghabiskan atau menggunakan kembali sisa saldo prakerja untuk gelombang 46. Jangan lupa like kemersep dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.